Sebuah rumah singgah satwa sekaligus klinik anjing dan kucing dibakar mantan karyawan klinik karena sakit hati. Aksi pelaku sempat rekam kamera pengawas dan menjadi viral di media sosial. Rumah singgah satwa yang sekaligus klinik kucing dan anjing di Parung, Bogor, Jawa Barat dibakar oleh seorang pria yang juga mantan karyawan klinik satwa itu. Pelaku nekat membakar klinik hewan karena sakit hati telah diberhentikan. Aksi pelaku juga sempat rekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pengawas yang beredar, pelaku berusaha memasuki klinik pada malam hari dan membakar salah satu gudang di klinik itu. Akibat pembakaran itu, sebanyak 20 ekor kucing yang berada dalam klinik mengalami gangguan pernafasan hingga harus menjalani perawatan medis dan 4 ekor kucing lainnya tewas. Kalau masalah kenal atau tahu, dia orang sini, orang masih lingkungan sini, Cuma saya belum bisa sebutkan karena kan itu di ruang-ruang saya, pelaku sudah dibawa sama pihak polisi karena kan terekam CCTV saat pengurusakan kaca jendela di klinik. Dari klinik mereka ke dia, jalan ke arah shelter terus melakukan pembakaran itu. Pasti menggunakan bahan mungkin bensin karena kan apinya besar. Beberapa saat setelah kejadian pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Parung, milan barang bukti berupa korek api. Yang bersangkutan melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api gas merek Tokai yang berwarna kuning. Kemudian pelaku melempar menggunakan batu ke pintu kaca dari klinik hewan juga. Saat ini pelaku sedang dalam proses tidak lanjut Polsek Parung, Kabupaten Bogor. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kasus pembakaran klinik satwa itu dan memeriksa pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Aing News melaporkan.